selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati janganlah katakan aku ini masih mudah tapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi dan apapun yang ku perintakan kepadamu haruslah ku sampaikan janganlah takut kepada mereka sebab aku sebab aku menyatai engkau untuk melepaskan engkau demikian firman Tuhan teman-teman saya yang bertanya kepada kalian siapa yang pernah dapatkan hadiah dari orang tuanya ayo siapa angkat tangannya wah semuanya pernah dapatkan hadiah pasti kalian senang itu karena kalian takut perintah orang tua kan demikian juga Tuhan akan memberi berkatnya kepada kita yang takut panggilannya tetapi anak-anak Tuhan jangan hanya yang mau berkat saja tapi harus juga bisa mencari berkat bagi orang lain mencari berkat itu serangan dan tidak susah loh teman-teman kita bisa lakukan di kehidupan kita sehari-hari yaitu 3M pakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak kita sudah mematuhi protokol kesehatan itu sudah menjadi berkat memperasinya menangani dan siapa yang hangat itu sudah menjadi berkat menolong teman yang lagi susah menolong teman yang lagi sedih itu juga sudah menjadi berkat loh teman-teman kalau ingin menjadi berkat tidak sebanyak dulu loh tidak sebanyak uang atau kaya tidak sebanyak ilmu atau pintar tidak sebanyak pengalaman seperti Yermia ia merasa dirinya masih muda tidak cakap ilmu bicara dan tidak lagi pengalaman tapi Tuhan pilih Yermia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa yang besar Tuhan beri berkatnya kepada Yermia karena Yermia takat panggilan Tuhan teman-teman walaupun kita semua punya keterbatasan jangan pernah takut dan ragu untuk menjadi berkat karena kita semua anak pilihan Tuhan dilahirkan untuk menjadi berkat Tuhan Tuhan akan memberkati semoga 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 firman-teman ini sangat berguna bagi kami Tuhan untuk sehari-hari pekerjaan kami juga Tuhan semoga kami sejauh berkat bagi orang lain Tuhan ajarlah kami Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa Amin selamat menikmati